Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah tahun yang penuh sikap optimisme tinggi Sikap yang dibangun atas komitmen kuat bersama Meski bukan hal yang pertama, namun komitmen adalah hal yang utama Terlebih khusus bagi kami, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Yang terus berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Semua hal tersebut kami buktikan dengan berbagai kegiatan Yang diawali dengan pelaksanaan ikrar bersama dan penanda tanganan pakta integritas netralitas pegawai Dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang netral, objektif dan akuntabel Penanda tanganan perjanjian kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas Menuju WBK-WBBM tahun 2023 Dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 Sebagai wujud dari komitmen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Beserta seluruh satuan kerjanya Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh Serta untuk meraih predikat WBK-WBBM Rekonsiliasi dan pengutahiran data laporan keuangan dan BMN semester 2 tahun anggaran 2022 Dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Januari 2023 Penanda tanganan perjanjian kerjasama pemberitaan dengan media online Dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2023 Dalam rangka meningkatkan indeks pemberitaan dan citra positif kantor wilayah Kegiatan penanda tanganan ini diikuti oleh 5 media online yakni Kabar Selebas, Sultan Terkini, Media Al-Hayrat, Suluh Merdeka, dan Ini Palu BIMTEK Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 Sebagai dukungan untuk gerakan nasional tertib arsip Pemindahan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B lubuk Dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 Dengan memindahkan 121 warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B lubuk Tujuan pemindahan ini sebagai antisipasi peredaran narkotika di dalam lapas Dan sebagai upaya meningkatkan program pembinaan kepada seluruh warga binaan Mobile Intellectual Property Clinic, MIPC, dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2023 Bertempat di Seriti Convention Hall Kegiatan MIPC ini mencakup pameran UMKM, sosialisasi kekayaan intelektual Serta konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual Sosialisasi layanan paspor online dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2023 di Kabupaten Banggai Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Seperti kemudahan dalam pembuatan paspor dan penyempurnaan aplikasi paspor online Penilaian kompetensi dan potensi dalam rangka pemotaan jabatan Dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2023 Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Pada semester 1 tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Memiliki capaian kinerja sebesar 152% Atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023 Capaian kinerja tersebut mendapatkan dukungan alokasi sebesar 29.202.669.000 rupiah dan telah berhasil direalisasikan pada semester 1 sebesar 15.189.393.334 rupiah atau setara dengan 52,01% Demikianlah hasil capaian kinerja semester 1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tahun 2023 Dengan komitmen yang dibarungi dedikasi yang kuat oleh seluruh jajaran Kami yakin, kami optimis dapat terus berbenah Meningkatkan segala layanan, memuaskan seluruh masyarakat Lakukan aksi, bukan nanti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Kau menerima, siapa lagi? Kau menerima, siapa lagi? Sampai jumpa